Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu ini adalah tarikan energimu atau dia bismillahirrohmanirrohim untuk energinya kalian bertemu kalian berjumpa saling mengenal di awal sebuah komunitas pendidikan entah informal atau formal atau dalam sebuah pekerjaan kalian adalah satu tim yang hebat yang keren punya pemikiran yang saling mendukung melengkapi membantu menjadi sebuah hasil karya dan sebuah pencapaian kesuksesan tapi ini prosesnya sangat cepat disini kalian saling kenal tapi pada akhirnya kalian terpisahkan bisa karena memang punya tujuan dan misi hidup yang berbeda karena dipindah tugaskan atau memang ya sudah selesai ya sudah kalian tidak terjalin lagi tiba-tiba memisahkan diri lalu apa yang terjadi setelah kalian berpisah apakah masih ada komunikasi aku merasakan setelah adanya perpisahan disini kalian memang sama-sama tidak adanya komunikasi karena salah satu diantara kalian terhubung dengan seseorang atau ada yang sudah terikat dengan sebuah pernikahan keluarga sebuah tradisi kepercayaan disini ya jadi memang ada yang sudah terikat dengan yang lain dan itu adalah keputusan yang tepat yang terbaik pada saat itu menurutmu tapi ternyata disini aku merasakan ada sebuah keputusan yang tidak tepat keputusan yang tergesa-gesa keputusan yang ya ada tekanan pada saat itu tuntutan keluarga, tuntutan sebuah lingkungan, tradisi, masyarakat di sekitarmu misal kamu seorang wanita disini ya yang kebanyakan dan mayoritas yang kita ketahui bahwa di usia sekian dia harus segera menikah agar tidak dikatakan sebagai wanita yang tidak laku atau telat menikah ini juga akan berpengaruh kepada reproduksinya jadi memang ada sebuah tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang menuntut dirinya untuk segera menikah atau berkeluarga tapi apa yang terjadi selanjutnya disini? yang terjadi ya dia memasuki awal mula kehidupannya dia terbebas dari tekanan orang-orang di sekitarnya yang menuntut dirinya untuk segera menikah segera memiliki keluarga, punya kekasih, punya pasangan ya dia bebas dari omongan orang-orang di sekitarnya bagaimana dengan keluarganya? kita lihat disini aku merasakan banyak kejutan ya banyak kejutan yang dia terima dalam perkawinannya ya ada sebuah kejadian yang membuat dirinya sok membuat dirinya kaget yang bisa jadi karena proses terburu-buru disini atau sebuah tekanan dari keluarga orang-orang sekitarnya yang membuat dirinya mungkin kurang memahami, kurang mengerti, kurang menyadari dan mempelajari pasangannya, keluarganya pada saat itu ada yang membuat dirinya itu shock dengan apa yang terjadi ini perihal tentang masalah keuangan bisa jadi pada saat itu keluarganya atau dia mengenal pasangannya ini adalah sosok orang yang dermawan orang yang royal yang tidak pelit yang punya kedudukan punya jabatan mapan, sukses ya tapi yang terjadi adalah bahwa pasangannya atau keluarganya ini adalah orang yang terlalu perhitungan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang manipulatif jadi ketika ingin mendapatkan sesuatu ya dia akan berusaha terlihat sempurna tetapi ketika dia sudah mendapatkan maka itulah yang terjadi atau itulah sifat aslinya maksudnya gini bukan berarti pelit ya tetapi disini adalah contohnya ketika si wanita ini bekerja menghasilkan dia dituntut untuk bisa menghormati menghargai memberi kepada keluarga pasangannya tapi itu tidak berlaku kepada si wanita keluarga wanita jadi disini saya katakan bahwa ya dia kaget aja shock dengan ketidakadilan yang terjadi pada dirinya konfirmasi ya bahwa dia dulu adalah orang yang sangat ceroboh orang yang tidak teliti hati-hati dalam memilih pasangan nih ketika dia tidak hati-hati dia bisa jatuh ke jurang artinya pada saat itu memang dia tidak mengetahui sifat asli pasangannya dan keluarganya dan yang terjadi padanya adalah dia lebih fokus pada dirinya ya karena disini dia lebih banyak bekerja keras melakukan aktivitas melakukan sesuatu hal yang menghasilkan untuk bisa menyeimbangkan dirinya secara tidak langsung ini membangun kesadarannya artinya tidak hanya secara perasaan tetapi logika ini terjadi keseimbangan pada dirinya dia mulai berpikir bahwa apakah dia cukup bahagia dengan keadaannya saat ini apakah pasangannya saat ini ini memberikan dia sebuah kebahagiaan kedamaian lahir dan batin apakah ini yang dia inginkan dalam hidupnya bersama dengan orang-orang yang sebenarnya banyak memanfaatkan dirinya menguras tenaga pikiran dan waktunya karena disini banyak kejadian yang membuat dia shock yang sebenarnya itu tidak layak untuknya karena dia butuhkan adalah sebuah kesabilan mendapatkan pasangan yang memberikan dia balancing dukungan penuh dari orang-orang yang mencintainya dan dia cintai tetapi itu tidak berlaku padanya dia tidak merasakan hal itu itu sebabnya disini ada sebuah kesadaran dirinya pencerahan dari batinnya bahwa ini sudah tidak benar ini sudah tidak baik secara mental fisik dan spiritual serta finansialnya untuk memenuhi kebahagiaannya kebutuhannya dia yang bekerja keras dia yang menghasilkan dia yang berjuang sendiri sehingga ada tidaknya dia dengan pasangan dia merasa seperti seorang diri dan disini ada sebuah balancing kesadaran diri bahwa pasangannya tidak memberikan kebaikan kesimbangan untuk dirinya perasaan dia kepadamu perasaan dia kepadamu dan perasaan dia kepada suaminya atau pasangannya perasaan dia kepadamu disini di awal dia memang merasakan bahwa sepertinya banyak konflik banyak hal yang mungkin tidak bisa bersama saat itu banyak halangannya karena pada akhirnya kalian disini ada sebuah perpisahan yang seperti menemukan jalan yang berbeda tidak memiliki tujuan yang sama tapi saat dia terbangun secara spiritual kesadaran dia semakin dewasa yang dia rasakan kepadamu ini sangat berbeda dengan yang dulu mungkin dulu dia merasa bahwa sulit untuk bersamamu tapi saat ini dia merasakan bahwa kamu adalah orang yang bisa membuat dirinya nyaman sebagai teman sahabat orang yang menerima dirinya seperti seperti pada awalnya dia merasakan kamu adalah orang yang sangat peduli perhatian dia satu tim yang baik kesalahan 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 karena disini adanya di devil cintanya tidak akan pernah padam untukmu ada api yang terus membakar dirinya yang terus membara dalam jiwanya sejauh apapun kalian terpisahkan ini masih ada ikatan Koneksi, hubungan Ya walaupun Dia sudah memiliki pasangan Tapi hatinya, jiwanya Masih tertuju padamu Lalu perasaannya dia Kepada pasangannya Permasi ya Perasaan dia kepada pasangannya Ini sebenarnya adalah Karena kebutuhan Ya dia bertahan Karena sesuatu Karena mungkin Terkait dia Punya jabatan, punya kekuasaan Orang yang dihormati, disegani Di masyarakatnya Tetapi memang Dia tertarik karena fisiknya Ya karena disini dua kali ya Indikasinya Ada temperance dan knight of one Ini terkait dengan Gairah Sek Jadi memang Ya Hanya sebuah Kepuasan sesaat Berbeda dengan Yang dia rasakan Kepadamu Secara lahir dan batin Yang dia Rasakan Nih Secara batinnya Dia sangat Dalam Sangat kuat Bisa jadi Saat dia mungkin Berhubungan dengan suaminya Bayangannya Ya dengan kamu Ini bisa saja loh Terjadi Karena disini Secara gairah Emosionalnya Perasaannya ini Dalam Kepadamu Sedangkan pasangannya ini Hanya pelampiasan saja Hanya kebutuhan fisik saja Atau hanya Status saja Tapi untuk perasanya Cintanya Yaitu dengan kamu Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi Akhirnya Pada akhirnya Ini masih Abu-abu Belum Adanya Kejelasan Artinya Kehidupan ini Memang penuh misteri Kita tidak akan tahu Tidak ada satu orang pun Yang bisa meramal Kehidupan di masa depan Melihat Kejadian yang akan datang Karena kita bukan Tuhan Tapi Energi feminimnya disini Sangat kuat Artinya Saat Dia Sadar Pentingnya dirinya Untuk kehidupannya Saat Dia Tahu Mencintai diri Ini lebih baik Mencintai diri sendiri Ini lebih penting Karena Secara tidak langsung Dia tahu Siapa Yang benar-benar Mencintai dirinya Artinya Apa yang dia berikan Ini Sama Yang dia Dapatkan Jika Jika Dia merasakan Ketidak Harmonisan Ketidak Seimbangan Ketidak Adilan Dalam Memberi Menerima Dengan pasangannya Bisa jadi Dia akan melakukan Hal yang lain Karena disini Masih Rahasia ya Kita tidak akan tahu Apa yang terjadi Di depannya Apakah pada akhirnya Dia akan Menemui dirimu Atau dia kembali Padamu Jika kamu disini memang Masih single ya Mungkin ada Kesempatan disitu Tapi Jika Misal Pasangannya disini Berusaha Untuk Ya Bekerja sama Menyeimbangkan Dia Dia masih bertahan Jadi Tidak ada Kepastian disini Karena disini Masih Sangat Abu-abu Tidak jelas Dan penuh Rahasia Untuk pesan Cintamu Disini Kamu akan Mendapatkan Kamu akan Menerima Sebuah Cinta Yang Sali Menguntungkan Tidak Berat Sebelah Konfirmasi ya Kamu akan Mendapatkan Sosok Orang Yang Menerima Segala Kekurangan Dan Kelebihan Jadi bukan Dia menerima Dirimu Karena Kamu memiliki Segalanya Karena ada Syarat tertentu Kelebihan Kelebihan Dan Percampaian Tetapi Dia juga Akan Menerima Segala Kekurangan Mungkin Kamu Tidak Begitu Tinggi Kamu bukan Orang yang Romantis Tapi Kamu Berusaha Untuk Bisa Memberikan Dia Kenyamanan Kebahagiaan Kesenangan Ketenangan Itu adalah Nilai plus Yang kamu Miliki Dari Pasangannya Ya Dan Kalian Kalian akan Banyak Berlibur Menghabiskan Waktu Bersama Saling Mengenal Memahami Ya Konfirmasi ya Bahwa Self love Ini sangat Penting Untuk Sebuah Hubungan Dan Kualitas Cintamu Ini dilihat Dari Berapa Besar Usahamu Untuk Mencintai Dirimu Dengan Baik Karena Saat kamu Mencintai Dirimu Dengan Sangat Baik Seseorang Yang akan Datang Kepadamu Dia Akan Lebih Memberikan Cinta Ketulusan Kesetiaan Untuk Dirimu Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Dengan Ada EUI DWP GKQ LCF BHO Untuk Zodiacnya Disini ada Sagittarius Gemini Libra Virgo Aquarius Scorpio Pisces Dan Aries Terima Kasih Yang sudah Ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you I love you Bye